Intro Pemirsa di pasar tradisional di Banjarumalsin, haraga bawang habang dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan. Kenaikan haraga ini salah satunya dipengaruhi adanya hari besar keagamaan. Kenaikan bawang habang bervariasi, bahkan ada yang mencapai 30%. Sebelumnya haraga bawang habang sekilohnya berkisar Rp24.000, waih ini sudah mencapai Rp30.000-Rp40.000. Di pasar tradisional di Banjarumalsin, haraga bawang habang dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan. Kenaikan haraga ini salah satunya dipengaruhi adanya hari besar keagamaan. Pedagang bawang pasar harumanis Banjarumalsin Ansari, Waih Takuni Prima, TV Jelang Tengahari, Kamis 17 Februari 2022, Kenaikan bawang habang bervariasi, bahkan ada yang mencapai 30%. Menurut Ansari, sebelumnya haraga bawang habang sekilohnya berkisar Rp24.000, waih ini sudah mencapai Rp30.000-Rp40.000. Ansari menyatakan, bila kenaikan haraga bawang habang ini seakan sudah biasa terjadi, waih perayaan hari besar keagamaan. Harganya tergantung barangnya, tergantung barangnya, jilainya bunga sama hal sedikit. Kalau kemarin itu kan ada isinya ada naik, biar ada kenaikan. Biasanya pengaruh apa tuh? Pengaruh hari-hari besar, Bang. Hari besar keagamaan, Bang. Tapi naiknya ada banyak lah. Nah, naiknya banyak, Bang. Kita 30 persenan lah. 30 persenan lah. Tapi, karena stabil lagi gitu lah. Dia stabil lagi. Ansari menambahkan, untuk haraga bawang putih masih tetap stabil, karena bila pun naik, maka akan kembali stabil dalam waktu nangkada lawas. Bawang putih stabil aja. Bawang merah ada kenaikan. Kemarin tuh harganya Rp24.000-Rp25.000. Kenaikan ya sekarang Rp30.000an lah. Rp30.000an.